Klasifikasi Makhluk Hidup Video ini membahas secara singkat tentang klasifikasi makhluk hidup di mana di dalamnya akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar Setiap benda yang ada di lingkungan sekitar dapat dikenali dari ciri-ciri seperti bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun yang berbeda-beda. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Contoh benda tak hidup adalah buku, meja, pensil, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dapat dilihat dari adanya ciri-ciri kehidupan atau ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dengan berbekal ciri-ciri tersebut, kita dapat dengan mudah membedakan atau memilah kelompok makhluk hidup dan kelompok makhluk tak hidup. Pengklasifikasian makhluk hidup Di sekitar kita, terdapat makhluk hidup dengan jenis dan sifat yang beraneka ragam. Untuk mempermudah dalam mempelajari keaneka ragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan yang dikenal sebagai klasifikasi. Perhatikan gambar berikut. Apakah mereka memiliki persamaan dan perbedaan? Dapatkah Anda membagi mereka ke dalam dua kelompok? Tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup antara lain adalah 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. 2. Membedakan makhluk hidup dari jenis yang lain berdasarkan ciri yang dimiliki. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi tersebut tentunya harus memiliki dasar dalam pelaksanaannya. Dasar-dasar yang harus kita gunakan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup adalah Pertama, dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh dan alat dalam tubuh. Ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi lineus berdasarkan takson. Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Ilmu yang mempelajari takson disebut sebagai taksonomi. Urutan takson pada makhluk hidup adalah Regnum atau Kingdom atau Dunia Divisi atau Film Klasis atau Kelas Ordo atau Bangsa Familia atau Suku Genus atau Marga Dan Spesis atau Jenis Urutan takson tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum Makin ke bawah Persamaan ciri semakin khusus Dan perbedaan ciri semakin sedikit Sebagai contoh Kita dapat mengklasifikasikan tumbuhan Berdasarkan kriteria organ perkembang biakannya Habitus atau penampilan umum Bentuk dan ukuran daun Atau cara perkembang biakannya Kita pun dapat mengklasifikasikan hewan Berdasarkan kriteria seperti Saluran pencernaan makanan Sistem kerangka Dan anggota geraknya Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup secara rinci Diperlukan kunci determinasi Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan Untuk menentukan film atau divisi Kelas Ordo Family Genus Atau Spesis Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini Adalah identifikasi dari makhluk hidup Dengan menggunakan kunci dikotomi Atau kunci yang dapat membedakan Kedalam dua kelompok yang bertentangan Hal-hal yang perlu kita perhatikan Dalam pembuatan kunci determinasi ini Misalnya adalah Kunci yang dibuat Harus dikotomi Dalam bentuk sepasang pertanyaan Atau kuplet Yang saling membedakan Misalnya Tumbuhan biji terbuka Dan tumbuhan biji tertutup Berkeping satu dan berkeping dua Dan sejenisnya Setiap kuplet atau pasangan pernyataan ini Harus diberi nomor Agar lebih mudah dikelompokkan Selain itu Kunci determinasi Harus mendeskripsikan karakter Dengan istilah umum Yang dimengerti orang Dengan kalimat yang sesingkat mungkin Mulai dari ciri-ciri umum Ke ciri-ciri khusus Kita akan membahas khusus Tentang kunci determinasi Dalam video berikutnya Sistem klasifikasi yang berkembang saat ini Adalah membagi makhluk hidup Menjadi lima kingdom Adapun kelima kingdom ini Terdiri dari Monera Protista Fumi Plantae Dan Animalia Kingdom Monera Merupakan kumpulan makhluk hidup Bersel satu Selnya tidak mempunyai Membran inti atau prokaryotik Serta cara berkembang biaknya Dengan membelah diri Salah satu contoh dari kingdom Monera Adalah bakteri Kingdom Protista Kingdom Protista Merupakan kelompok makhluk hidup Yang mirip dengan kingdom Monera Kingdom Protista Memiliki membran inti Atau eukaryotik Dengan ukuran yang cukup beragam Sebagai contoh Adalah amuba Euklena Dan paramecium Kingdom Fungi Merupakan kelompok makhluk hidup kecil Atau mikroorganisme Yang berperan sebagai pemakan Atau konsumen Dan pengurai Atau dekomposer Fungi memperoleh makanan Dengan cara menyerap Sisa makhluk hidup Yang telah mati Makhluk hidup yang termasuk Fungi Memiliki ciri berinti sel Berdinding sel Tidak memiliki klorofil Dan cara memperoleh makanan Dengan saprofit dan parasit Kingdom Plantae Merupakan kelompok makhluk hidup Yang tidak dapat berpindah tempat Memiliki sel eukaryotik Bersel banyak Memiliki klorofil Dan dapat melakukan fotosintesis Kingdom Plantae Dibagi menjadi dua kelompok Yaitu tumbuhan tidak berpembuluh Dan tumbuhan berpembuluh Kingdom Terakhir Adalah Kingdom Animalia Kingdom Animalia Merupakan kelompok hewan Yang memiliki ciri bersel banyak Tidak berklorofil Memperoleh makanan Dari organisme lain Atau disebut heterotroph Tidak berdinding sel Dan memiliki kemampuan Untuk berpindah tempat Kelompok hewan Dibagi menjadi dua Yaitu kelompok hewan Yang tidak bertulang belakang Atau invertebrata Dan kelompok hewan Bertulang belakang Atau vertebrata Sekian dulu video singkat Tentang klasifikasi makhluk hidup Jangan lupa berikan like Jika video ini Bermanfaat bagi Anda Terima kasih